kita coba untuk men-testernya nah ini tegangannya 5V ya satu buah lampu ini 5V sampai 6V ya seperti ini dan ini sudah mati ya satunya kita tester lagi 2 buah 10V sampai 12V ya ini 2 buah dan tidak memutuskan LED ya seperti ini ini sudah menyala ya ini berarti tegangannya 26V 1 2 3 4 5 5 LED ini 26V ya kalau satu-satunya 5V oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di video kali ini kita akan memanfaatkan sebuah lampu ya lampu ini sudah tidak terpakai lagi dan sudah rusak kita manfaatkan sebagai multi tester ya kita padukan sama multi tester ini oke sebelum kita simak videonya jangan lupa subscribe dan like dan komen di bawah ya agar tidak ketinggalan video-video kami yang terbaru langsung saja kita perhatikan ya ini adalah sebuah lampu LED ya ini sudah tidak menyala kita coba dan ini sudah rusak ya tidak bisa menyala ya dan ini mesinnya sudah ada ya masih ada mesinnya kita manfaatkan mesinnya ya seperti ini dan kita bisa lihat outputnya outputnya ada di sini ya ini outputnya kita coba bongkar terlebih dahulu ya ada sebuah elko ini ini adalah outputnya ya dan bahan-bahannya kita bisa memakai resistor 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 220 Kilo Ohm ya ini oke langkah selanjutnya kita persiapkan kabelnya seperti ini dan ini adalah hitam kita sambungkan seperti ini ya ini hitam kita sambungkan dan yang tadi outputnya yang ini ya hitam kasih di hitam seperti ini seperti ini oke kemudian kita kita ambil namanya yang merah yang merah yang merah kita sambung seperti ini ini kemudian kita sambung lagi di resistornya seperti ini nah ini nah ini sudah ini sudah ada dua kabel ada dua kabel negatif dan positifnya seperti ini seperti ini oke oke kita hidupkan terlebih dahulu untuk testernya seperti ini seperti ini yang merah kita hubungkan di merah seperti ini yang hitam di hitam seperti ini ya oke kita bisa lihat langsung saja kita perhatikan untuk mengetes sebuah lampu led ya ini adalah lampu led yang ada di televisi kemudian kita tancapkan seperti ini kita hidupkan kita coba untuk mentesternya nah ini tegangannya 5 volt ya satu buah lampu ini 5 volt sampai 6 volt ya seperti ini dan ini ini sudah mati ya satunya kita tester lagi 2 buah 10 volt sampai 12 volt ya ini 2 buah dan tidak memutuskan led ya seperti ini ini sudah menyala ya ini berarti tegangannya 26 1 2 3 4 5 5 led ini 26 ya kalau satu-satunya 5 volt tapi hati-hati jangan tersentuh untuk problemnya ini karena bisa nyetrum ya karena tegangannya 287 volt untuk rangkaian lampu led ini oke sekian dari saya semoga video-video kami bermanfaat jangan lupa tombol subscribe di bawah untuk dukung channel kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.